oke what's up guys kembali lagi bersama saya di KingT channel dan video kali ini kita bakal bagi-bagi data config untuk background lagi guys ya jadi kita akan ngebahas ya sedikit buat kalian yang pengen dibikinin kalian langsung aja komen dibawah cuy ya dan untuk konflik ini sangat gampang banget guys bikin aja jadi kalau kalian mau dibikinin kalian langsung tuh apa kirim nomor WA dibawah kalian langsung kirim aja fotonya ya mau background apa nanti gua bakal bikinin dan jangan lupa kalian sebelum minta dibikinin kalian harus klik subscribe ya guys Oke sebentar lagi udah mau 1000 subscriber guys ayo usahakan ya tahun ini bisa tembus kalau bisa pas sebelum baru bareng kita udah tembus 1000 subscriber guys ya oke kita disini akan mau bagi-bagi empat backgroundnya jadi langsung aja kita masuk untuk background yang pertama cuy itu request dari salah satu kemarin dari subscriber saya ini komentarnya jadi dia minta dibikinin green screen ya jadi ini kalian bisa lihat backgroundnya green screen dan ini bisa digunakan buat kalau kalian mau ngedit-nedit video misalkan ngambil karakter apa namanya karakter yang kalian gunakan yang kalian tuh bisa tinggal nge-crop green screennya aja guys itu mudah banget ya jadi ini berguna banget green screen jadi kalau kalian mau pasang tinggal download aja linknya ada di deskripsi nanti terus kalian nanti tinggal lihat tutorialnya ada di deskripsi juga guys ya video lain tabinya Oke yang kedua itu adalah background desa konoha ini juga salah satu requestan dari subscriber saya ini dia minta dibikinin background dari desa konoha dan ini kalian bisa lihat backgroundnya mantep banget jadi kayak gimana ya kayak buat kalian suka anime naruto pasti kalian bakal seneng nih pake backgroundnya desa konoha nih kalian bisa lihat nih mantap terus yang ketiga ya itu ada requestan dari saya sendiri jadi ini emang kesukaan saya guys ngeliat wallpaper wallpaper kayak kebudayaan kerajaan China itu kayak keren banget kan guys jadi saya akan coba bikinin dan ini dia kalian bisa lihat dari bentuknya itu keren banget sih cocok banget dengan nih baju ya karena ala-ala China Jepang kayak gitu ya guys dan lanjut lagi yang terakhir yaitu ada background teknologi jadi ini backgroundnya kayak apa ya kayak belakangnya itu semacam eh apa ya kayak teknologi gitu sih ya guys jadi kayak canggih-canggih gitu ya gue disini juga mau nyobain ya gimana kalau misalkan wallpaper itu bisa gerak saya masih usahain coba tapi kalau berhasil saya juga akan bagikan ke kalian ya guys Oke nah jadi empat ini dulu nanti di video selanjutnya mungkin gua bakal ngasih background pubg lobbynya pubg sama lobbynya fortnite guys nah buat kalian yang mau request langsung aja ya tulis di komentar maunya apa nanti kalian kirim ke WA saya fotonya nanti tinggal saya masukkan ke game lalu saya akan bagikan linknya confignya untuk didownload dan kalian langsung bisa cobain di HP kalian masing-masing jogi Oke guys jadi itu dia empat background yang saya bagikan untuk hari ini jadi buat kalian langsung aja download di deskripsi kalau mau ya guys kalau mau request langsung komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini juga ya oke oke kita udah masuk dalam game guys dan langsung aja kita kita bertiga aja lagi nih ya dan nanti kita bisa buyah ya dengan bertiga aja ini kita sebelum akhir video kita bambar aja aja hebat bokong yang bagus coba pakai PSS ya bakal gimana nih Gini nah eh pencet kontrolnya wih gila headshot gun lagi ngatur juga mana sabar boss sabar boss KPSS keren juga ya headshotnya gampang ya headshot wih tuh 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 kita cari tempat enak nih guys kita ini karena headshot-headshot aja kali ya wih tuh dia wuss aduh itu bawa shotgun tuh gak bisa tuh ih usahnya tombol pake PC sorry guys kalo agak noob ya bakal muncul lagi tuh ah tuh headshot kita main jauh aja ya nah karena kalo main deket susah nih pake PC gak bisa liat susahan kan oh lima sama killnya ya berangin situ oh itu deh wih kena headshotnya aku nih wuss guys semanget kan kalo dapet skill gini guys kita wuh udah tadi kenapa kita mati guys kameranya kita mati cuy selesai welcome back kita beli kebal masih kebal tunggu tunggu kebalnya hilang nah udah hilang jadi ini ada memorinya penuhan tadi ya guys dan di PC ini kelebihannya sih enak ya kalo untuk ganti sejaknya cepat tuh sampah terus tapi untuk eh apa namanya misalkan menggunakan menggunakan es kepal itu susah mati nih kak mati ngeras nih hu tutup hu mau kemana bos main bos aduh diputerin gitu ya aku ispas shit baru kill 3 nih guys sedikit betul nih udah diarah oh itu dia temen kita udah berenggit kelesin tuh eh pas dong eh sekalakmu aduh bokong kampang emang kita balas ya kita bokong wits mati lo temen kita nggak mau cover lagi kawar kita bopet apa sih kok dapet heal tadi ya pet apa tadi apa tuh pukul-pukul apa tadi guys oh godling cuy udah diambil nih aku yang pake aduh kayak mainnya orang noob gitu wuss pake godling kita ngeras coy wuss hmm kita cover ya temen kita eh terbuang kok terbuang kok terbuang cuy eh kita cari musuh lagi dah eh duh 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 eh airdrop apa tuh ngelebor aduh oh itu dia wuss wuss jangan salahkan godling ya panik sih din wuuuh oh itu tuh tuh bisa duduk nggak oh bisa bisa oh 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 o o en 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 rito en selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati